Kita ke informasi berikutnya, pemirsa menjadi penjelajah waktu itu merupakan mimpi setiap orang. Nah di Museum Asafiyah di Kota Madina ini, pemirsa akan diajak menelusuri setiap jengkala sejarah alam semesta dan peradaban manusia. Berikut keseruannya. Asafiyah Museum & Park menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Madinah, Arab Saudi. Museum ini dibuka pertama kali pada 27 Ramadan 1444 Hijriah lalu. Tiket masuk ke Museum ini dibanderol Rp 20.000 atau sekitar Rp 80.000 untuk berorangan. Pada Sabtu hingga Kamis, Museum ini buka mulai pukul 8 pagi sampai 3 sore dan 4.30 sore sampai 12 malam waktu setempat. Sedangkan pada hari Jumat, buka mulai pukul 4 sore sampai 12 malam. Kita mengunjungi pameran atau museum kisah penciptaan alam semesta ya. Di dalam museum ini insya Allah kita akan diajak berkeliling menyaksikan subhanallah hal-hal yang sangat luar biasa tentang penciptaan alam semesta ya. Dimulai dari sebelum penciptaan, kemudian saat Allah memulai penciptaan tersebut, apa yang pertama disiptakan. Kemudian juga kita akan melewati fase-fase kehidupan manusia. Kemudian juga para nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus karena mereka adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Setelah itu kita juga menyaksikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan hari kehidupan di akhir zaman termasuknya hari kiamat begitu ya. Dan insya Allah menggunakan teknologi yang luar biasa. Ada video, ada audio yang sudah benar-benar kita setting untuk memberikan pengaruh kepada jamaah yang datang ke dalam museum ini. Insya Allah menjadi konten yang sangat bermanfaat. Begitu insya Allah. Barakallah. Dengan desain yang modern dan teknologi yang canggih, setiap wahananya yang ada di museum seakan membawa saya menyelinap masuk ke dalam peristiwa sejarah yang ada. Meski baru dibuka setahun yang lalu, namun pengunjung museum ini sudah lebih dari 17.000 orang dari 80 negara. Dari Madinah, Arab Saudi, Surut Nur Fadri, MNC Media, anggota MCH 2024 melaporkan.